Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Pemanfaatan sumber energi nuklir di Indonesia akan segera dimulai. Hal itu menyusul Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan yang akan menjadi pintu masuk untuk pengembangan sumber energi tersebut. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priyadi menjelaskan, proses pembahasan RUU-EBET saat ini sudah berjalan cukup baik. Setidaknya semua pihak berkomitmen agar RUU-EBET ini dapat segera diselesaikan. Ia pun memastikan melalui RUU ini, pengembangan energi baru terbarukan seperti nuklir ke depannya akan mendapatkan tempat. Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan mengenai Rencana Pembentukan Nuklir Energi Program Implementation Organization. Ada pun berdasarkan draft RUU terbaru yang diterima CNBC, diketahui antara energi terbaru dengan terbarukan dipisahkan. Dengan begitu, maka RUU tentang energi baru dan terbarukan kini berubah nama menjadi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Penyediaan energi baru dilakukan melalui badan usaha milik negara. Badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, operasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber energi terbarukan terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu panas bumi, angin, biomasa, sinar mutahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk, pertanian dan berkembungan, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan sumber energi terbarukan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!